Hai cara membuat layout PCB secara manual ini cara yang biasa saya lakukan ya untuk proyek-proyek kecil misalnya ini ada npn transistor selamat menikmati hai 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 cuma contoh saja ya hai 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 misalnya ini 2k2 yang ini misalnya 220 kilo basis kemudian sini mic ini bagaimana saya gambar begitu saja mic ini contoh skemanya yang akan kita transfer ke layout PCB nah yang perlu diperhatikan sebenarnya saat mendesain itu tergantung kreatifitas masing-masing ya bisa berbeda sesuai kreatifitas masing-masing jadi tidak ada batasan terkreatif yang penting sambungannya itu benar-benar tepat sesuai skema jadi 2 orang 3 orang membuat layout PCB mengacu pada skema yang sama bisa saja menghasilkan 3 layout yang berbeda tapi pada prinsipnya pada dasarnya sama layoutnya saja yang berbeda yang perlu diperhatikan ini transistor Hai ini transistor Hai meskipun ini NPN Hai ada kalanya transistor ini misalnya begini tuh dua buah transistor sama-sama NPN kaki-kakinya itu susunnya susunannya bisa berbeda ada basis misalnya yang kolektor basis emitter ada yang seperti ini ada misalnya lagi yang kolektor basis emitter jadi sepakal sama-sama NPN susunan kaki ini perlu diperhatikan dalam mendesain layout jadi kita harus tahu dulu skema seperti ini tr apa dulu yang kita mau gunakan disitu susunan kakinya seperti apa itu sudah mutlak harus diketahui oke misalnya kita mau buat yang seperti ini ini saya katakan lain transistor A basis kolektor emitter misalnya anggap saja kita mau buat yang yang Hai untuk yang diperuntukkan untuk pengurangan transistor ini ya jadi terserah kita mau mulai dari mana dulu apa mau kedudukan R nya dulu kedudukan TR nya dulu terserah tapi biasanya orang mengacu pada komponen terbesar di yang mungkin disitu duduk di PCB itu disini berdasarkan skema ini komponen paling besar sudah pasti speaker tetapi speaker kan tidak mungkin didudukan di PCB jadi ini pasti memang skema nya seperti ini tapi pasti ini di luar PCB jadi disini komponen terbesar adalah TR ya reda-reda sama lah sama R yang dua ini ya jadi terserah saja mana yang mau mulai dari mana maksudnya ya tergantung kreativitas sekali lagi oke sekarang saya mau bikin berdasarkan TR ini ya untuk ini yang basis kolektor emitter jadi ini untuk kaki TR nya ya basis disini basis kolektor emitter terhubung 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 ke mic misalnya ini gitu kan bagian positif mic kemudian ini jadi ini basis jadi ini bisa saya gunakan untuk mic disini ya kemudian ground nya mic misalnya saya ambil disini saja ground nya mic jadi mic nya sebentar input nya dari sini ini positif mic ini ini ground nya ini basis kolektor emitter emitter ground 0 volt mic jadi otomatis ini sebenarnya antara ini mic terhubung ke emitter sebenarnya untuk jalur ground jadi ini ini dihubungkan seperti ini nah gitu ya kolektor kolektor ini berhubungan ini dengan R baik R22K atau R2K2 R220K ke positif mic positif mic tadi yang ini jadi ini basisnya ini bisa diatas sampai disini ya R22K dari sini dihubungkan ke sini jadi ini kolektor nya seperti ini ya R2K2 ke speaker R2K2 di sini ini R saya bikinkan disini lagi R2K2 di sini jadi ini R R2K2 R220K2 di sini R220K2 R220K2 yang atas ini R yang satunya lagi yang ini dihubungkan jadi ini dihubungkan di sini R di sini R di sini kolektor yang cocok nah untuk speaker out yang ini speaker out nya ini ini bisa ambil dari sini kan nah perhatikan gambarnya itu jadi ini bisa diubungkan di sini ini jadi ini untuk 9V di sini harus ada satu lagi ya ya seperti itu 9V 9V dari R di sini tadi ada R2K2 itu dilihatkan di sini dan di sini sudah ini ini basis kolektor meter mic nah di sini saya bisa ini untuk ground jadi yang ini sudah jadi ground ini bisa kita terlihat misalnya kita mau potong PCB nya seperti ini kita bisa ini bisa kita berikan ground di pinggir-pinggirnya ini ya seperti ini ground nya bisa seperti ini jadi ini bisa terlihat seperti ini jadi ini nanti bisa ditebalkan ditebalkan ini ditebalkan ini ditebalkan ini untuk ground kalau ditebalkan seperti ini juga bisa seperti itu ya jangan lupa disini tadi ada ini bebas saja ground sudah cukup besar bisa dihubungkan juga ini ground sampai disini juga boleh yang penting jangan terhubung dengan jalur-jalur positif kita beri ground seperti ini hasilnya seperti ini nah jadi mic yang ini dipasang disini jadi ini PCB sudah jadi seperti ini jadi mungkin anda bisa membuatnya bisa berbeda dari ini tidak harus seperti ini ya karena ini tergantung sini kita mendesain semakin kecil prinsipnya itu ya semakin kecil PCB nya semakin bagus jadi kalau anda bisa membuat yang lebih kecil dari ini lebih bagus lagi jadi jadi basis basis kolektor emitter jadi ini ya basis kolektor emitter emitter nya ini terhubung ke ground langsung cocok atas ya cocok basis kolektor emitter basis kolektor emitter basis terhubung ke mic cocok basis juga terhubung ke R22k disini jadi R22k itu dipasang disini nanti kan dibore disini disini R2k2 disini 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 ini tempat menu holder kabel kabel positif 9 volt ya ground nya bisa disini 0 ya kan nah ini pakai pasang kabel ini pasang kabel input mic seperti ini atau kalau mic seperti mic condenser seperti begitu dia ditancap disini juga boleh R22k sudah selesai nah sepikirnya mengambil 0 dari sini dan dari sini dipasang sol dari kabel disini itu output speaker seperti itu ya jadi ini skema nya seperti ini hasil layout nya seperti ini yang kita buat kita juga bisa membuat misalnya kita mau merencanakan ini TR ini menggunakan transistor jenis apa yang kakinya seperti ini saya bikin saja contohnya misalnya ini untuk transistor A ya sekarang saya mau buat untuk yang B yang diperuntukkan untuk TR yang ini misalnya B saja basis collector emitter disini ini kolektor basis emitter misalnya dudukan kakinya kita mau merencanakan layout seperti apa saya bisa membuatnya saya bisa membuatnya saya bisa membuatnya nah ini saja nah ini saja ini kolektor basis basis yang tinggalnya ini saya rancang untuk dudukan TR nya disini kolektor basis emitter basis input mic nya di basis saya bisa bikin lubang lagi disini satu koneksi maksudnya ya langsung saja ini emitter emitter itu kan emitter itu kan ke ground ini emitter ini ke ground bisa langsung saya hukumkan ke ground input mic nya disini juga sama dengan ini di bagian bawah nah itu mic mic positif sini mic negatif sini input mic nya disini yang ini dihubungkan kolektor dihubungkan ke sini ini ini kolektor asis emitter nah ini untuk 220k ini ya terus ini dan ini ini untuk 2k2 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 9 volt cocok ya kolektor 2k2 9 volt cocok ya 2k2 kolektor 220 mic jadi kolektor 220 R maksudnya ya R220 ke sini jadi R nya dipasang disini ke sini dan disini ke sini jadi ini bisa di ini pasang R nanti ini dan ini ini dan ini juga dipasang R kemudian ini dihubungkan ke sini saya ulangi input mic nya sama dengan ini di bagian bawah sini ini kemudian ground nya ambil disini ini titik ini untuk 9 volt dan ini untuk out out speaker masih ada yang kurang out speaker sudah emitter ke ground emitter ground cocok ground mic ke basis mic ke basis mic mic ke basis cocok basis R 22k ini sambungan R 22k ini dan ini R 22k saat mendesain layout bisa di berikan keterangan disini saya tidak berikan supaya supaya lebih rapi kelihatannya kalau saya sudah berikan keterangan nanti sudah tidak rapi jadi saya tidak berikan keterangan supaya masih kelihatan bagus yang penting anda simak saja jadi error yang bias basis bias ini 22k ini adalah yang ini sebentar kakinya disini ke sini ke kolektor kemudian ini kolektor disini untuk out speaker jadi layout PCB sebesar ini mungkin anda bisa membuat yang lebih kecil dari ini silahkan ini cuma contoh saja jadi untuk transistor seperti ini disini yang seperti ini yang kolektor basis emitter seperti ini layout oke semoga adik-adik bisa paham ya gampang terima kasih terima kasih terima kasih